Halo geng, halo, halo, halo Saat ini cuacanya Gelap Bukan cuaca sih keadaannya Maksudnya itu Ya Aku itu rada-rada gimana gitu Dan sempat tadi kayaknya aku sih baca-baca-baca-baca-baca-baca gitu Ada hal yang Kisah lucu gitu Sebuah topik gitu Wah bini Yang Aku anggap itu adalah lucu gitu Itu mengingatkan aku datang kejadian datang aku loh geng Apakah kalian pernah mengalaminya? Seperti aku Aku pernah mengalaminya loh geng Ini adalah masalah ini loh geng Masalah Tentang keperibadian kita Tentang lemahnya pribadi kita Tentang lemahnya mental kita loh geng Aku pernah mengalamin hal kayak gini Lemah banget sih mental aku Lemah banget Bahkan salah Kalau aku ingat itu aja loh geng Aku udah Jadi malu sendiri sih sama diri aku Makanya Hidup itu kan Kita perlu proses untuk ber Apa Untuk berkembang gitu Tentang kehidupan kita Tentang cara Kita Dan tentang Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini Ada pun tentang mental Dan ini aku gak tau dulu tuh Apakah ini mental apa enggak gitu Aku pun gak tau Karena aku gak pernah membaca kan dulu kan Karena aku gak tau Karena baperan banget gitu Karena kita baperan itu geng Juga itu adalah salah satu kita Yang menandakan Mental kita itu lemah Lemah banget Dan ini pernah terjadi loh geng Sama aku Pernah terjadi Terjadi Aku mengalaminya sendiri geng Kayak gini loh Ah baperan banget ya Betar-betar Ada Disamping aku teman gitu Mereka itu Bisik-bisik Padahal mereka berbisik itu Tidak membicarakan kita Padahal cuma mereka berbisik itu Karena Kan sesuatu hal yang privat itu memang Akan selalu ada Dimanapun kita berada ya kan Dimanapun kita duduk Akan ada Sesuatu hal yang privat Baik dengan orang yang tidak Kita kenal Ataupun orang yang sudah kita kenal Di saat kita duduk Berdekatan gitu Tiba-tiba saja ada yang berbisik-bisik Gimana Kita pasti kepo kan Makanya itu Aku sendiri sih merubah Merubah perilaku aku Agar aku tidak menjadi kepo Dengan orang-orang yang berbisik-bisik Gitu Karena dulu aku pernah mengalami Loh kayak Kita duduk-duduk Eh tau ini ada teman Itu Mereka itu bisik-bisik gitu Di saat itu setelah mereka bisik-bisik Aku Langsung gak mood Moodku itu langsung Hancur Ambiar Gitu Ah Mereka pasti Bicarakan tentang Bicarakan Tentang aku Gitu Ya Ini kan sesuatu hal yang konyol banget tuh geng Sesuatu hal yang Harusnya itu Tidak perlu kita Kita bawa ke pemikiran kita sendiri Apapun betulnya Kalau memang ada orang di sekitar kita Sedang berbisik-bisik Gitu Dan Kebetulan Tidak sengaja matanya dia itu Ketatap ke kita Kebanyakan kan Kalau ada orang bisik-bisik Matanya itu Ketatap ke kita Gitu Kita menersalin Tatap gitu Mata kita tinggal mata dia Eh Kebanyakan kan Membicarakan kita Tapi Cobalah untuk bersikap Selalu positive thinking Apapun itu Mereka yang mereka bisikkan itu Itu bukan sesuatu hal Yang untuk Menjatuhkan kita Gitu Makanya itu Intinya itu adalah Kita berpositif thinking sih Maka geng Yang aku Aku alamin itu Di saat itu loh geng Di saat itu tuh Ada yang berbisik-bisik Eh Aku langsung Lemah banget sih Mental aku sebenarnya Ini sebenarnya sih Keadaan kita itu Lemah mental Jika kamu mengalaminnya Ada teman kamu itu Lagi bisik-bisik Tiba-tiba Kamunya Gak mood lagi Kamu marah Kamu langsung Posisif Kamu langsung Wah Itu jelas banget sih Kalau mental kita itu Lemah Lemah banget Makanya itu Dari sini geng Aku Perlahan Aku perlahan dan perlahan sih Untuk membuat Pemikiran baru Karena Dari kejadian ini geng Aku gak mood lagi Aku malas Gue bilang Nge Bicara sama dia Soalnya dia tadi Membicarakan aku Dengan bisik-bisik gitu Padahal Dia sendiri Mereka sendiri Tidak membisikkan kita Tentang pribadi kita Mungkin mereka itu Ada sesuatu Hanya privasi Yang memang Penting saat itu Dan genting banget Jadi Gak perlu Dan gak boleh Ada yang tau Makanya itu Mereka berbisik-bisik Jadi Itu sih Itu kan Pengalaman aku dulu ya Itu yang membuktikan Bahwa aku itu Mental aku itu Lemah Aku pernah sih Mengalaminya Begitu Pas Lihat Teman Bisik-bisik Aku langsung Wah Dia pasti Wah Dia pasti Nah Intinya itu sih Sebenarnya Setelah aku pikir-pikir Aku Aku mikirkan banget Intinya itu adalah Ternyata itu Kita Harus Positive Thinking aja Kita gak boleh untuk Negative thinking Gitu Jika Kita selalu Untuk beberapa Sangka baik Geng Apapun Halnya Kita tidak akan Menjadi bad mood Disini itu Istilahnya Hanya Kita itu Cuek Cuek Tapi kita tetap Peduli Ya Hal yang sangat Memalukan banget Sih Yang bagi aku Ada Orang berbisik-bisik Aku langsung Ini adalah Salah satu Bentuk mental Kita itu Lemah Dan juga Tanda aku itu Pernah Lemah Mental Aku tidak Bisa untuk Menjadikan diriku Menjadi diri sendiri Aku pernah Mengalamin Bukan Pernah Tapi Ya Dulu itu Sering Jadi yang Ngalanya aku Apa-apa Aku Kepercaya diri Apa-apa Aku selalu Orang bilang Kamu itu Sebenarnya Begini Begini Oh gitu ya Akhirnya apa yang Kita rencanakan Dari tadi Tidak Jadi Kita mengikuti Saran dia Padahal Saran kita itu Sudah bagus Kita itu Kadang-kadang Panik Panik banget Benarkah 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 Makanya itu Geng Disitu polanya Aku ubah lagi Dulu itu Aku Sering banget Tidak Percaya diri Tidak Percaya diri Banget Makanya itu Kalau kita Menjadi Seorang yang Bersosial Kita Akan Percaya diri Makanya kita Perlu untuk Menghidupkan Perasaan Percaya diri Kita Dengan Kita Percaya Pada diri Kita Kita Percaya Pada kemampuan Kita Dan kita Percaya Dengan segala Hal yang Pengen kita Bangun Gitu Bahwa Kita Tekun Gitu Kita Tekun Pada Pada Pendirian Kita Kadang-kadang Kita Pengen Dulu Aku Sering Aku Bikin Bikin Akun Youtube Ini Dari Dulu Banyak Banyak Yang Bilang Ngapain Kamu Bikin Youtube Pengen Terkenal Ngapain Kamu Bikin Ini Itu Bikin Di Youtube Biar Apa Ngapain Mending Usah Untuk Ternal 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 Hasilnya Juga Ada Juga Yang Bilang Ngapain Kamu Pake Youtube Apa Yang Kamu Bilang Itu Tidak Berguna Sama Sekali Ngapain Kamu Pake Youtube Aku Ternal Untuk Membantu Menonton Punya Kamu Katanya Apain Nanti Kamu Terkenal Aku Ternal Ya Disitu Tuh Adalah Perkataan Perkatanya Menciut Banget Yang Membuat Kepedean Pribadi Kita Menjadi Menipis Maka Dikitu Aku Mencoba Untuk Bertahan Dengan Cara Aku Apapun Alasannya Ada Orang Yang Bilang Kamu Gak Baik Begini Youtube Kamu Begini Ya Aku Tetap Percaya Diri Apapun Alasannya Itu Yang Menikmati Itu Adalah Aku Yang Menjalankan Adalah Aku Komentar Orang Lain Itu Cuma Sebuah Komentar Yang Kita Hanya Akan Mengambil Positifnya Jika Memang Itu Baik Dan Kita Akan Membuang Yang Negatifnya Makanya Itu Dari Komentar Orang Itu Kita Harus Benar Memikirkan Lagi Begini Begini Begitunya Ya Toh Makanya Itu Geng Aku Pernah Tidak Percaya Diri Aku Masjid Tidak Percaya Diri Itu Bukan Masalah Dengan Papilan Tapi Dengan Perkataan Orang Ada Sesuatu Hanya Pengen Kita Bikin Tiba Tiba Ada Saran Komentar Begini Akhirnya Kita Kepikiran Dan Terjadi Kontraksi Pada Otak Kita Oh Gak Usah Dih Akhirnya Apa yang Kita Pengen Itu Menjadi Nol Kembali Bahwa Kita Itu Seharusnya Lebih Baik Kita Menjalankan Sesuatu Yang Pengen Kita Inginkan Yang Penting Kita Menjalani Dulu Dan Kita Merasakannya Setelah Itu Terserah Dan Akhirnya Pun Dengan Youtube Ini Aku Tetap Untuk Bikin Konten Aku Tidak Peduli Apapun Yang Mereka Bilang Tidak Bepeda Aku Tidak Peduli Banget Karena Aku Yakin Pada diri Kau Sendiri Bahwa Yang menembati Kehidupan Aku Adalah Aku Sendiri Bukan Siapa Siapa Dan Lagi Yang Yang Namanya Kita Lemah Mental Kita Kita Susah Untuk Move On Move On Dari Segala Hal Bukan Masalah Cinta Aja Ada Segala Segala Hal Kalau Kita Berlemah Kalau Kita Lemah Mental Kita Agak Bisa Untuk Move On Misalnya Kita Dendam Dendam Terus Selamanya Tidak Pengen Untuk Meniat Untuk Memperbaikinya Menjadi Keadaan Lebih Baik Kalau Masalah Cinta Pun Putus Tidak Bisa Untuk Untuk Melupakannya Gitu Aku Juga Pernah Mengalamin Yang Namanya Cinta Aku Gak Pernah Move On Sampai Satu Tahun Lebih Ingat Dia Aku Nangis Ingati Aku Lemah Banget Si Mental Aku Aku Pernah Ngalamin Ya Lemah Mental Begini Pernah Ngalamin Malu Sih Jadinya Ya Yang Namanya Hidup Ya Ya Gitulah Berpikir Kita Belahan Ternyata Setelah Kita Kejadian Kita Putus Cinta Kita Harus Benar Berupaya Untuk Menjauhkannya Ini adalah Bukti bahwa Kita Belajar Untuk Menjadi Kuat Kita Memperkuat Mental Kita Makanya Aku Juga Pernah Mengalamin Bukan Aku Aja Mungkin Kalian Kalian Juga Pernah Mengalamin Yang Mental Lemah Aku Sediri Mengakuin Aku Pernah Mengalami Hal Lemah Mental Jadi Orang Yang Lemah Mental Itu Bagi Aku Dari Segala Perihal Move On Dia Tidak Bisa Move On Dia Membenci Seseorang Dia Tetap Akan Benci Dia Mencintai Seseorang Dia Akan Tetap Mencintai Padahal Orang Lain Pun Padahal Citanya Sudah Putus Tidak Pernah Pendulai Lagi Ya Kasian Sih Kasian Dan Juga Aku Yakin Kalian Juga Pernah Ngalamin Hal Kayak Gini Aku Pernah Menyerah Bahkan Sering Menyerah Gitu Dulu Aku Pengen Bikin Begini 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 Metanya Taunya Ada Pikiran Kedua Juga Begini 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 Timbul Menjadi Was Yang Berlebihan Dari Sinilah Yang Memula Dengan Was Was Ini Akhirnya Kita Tidak Jadi Apapun Yang Pengen Kita Lakukan Yang Seharusnya Sudah Ada Dalam Pikiran Kita Aku Sudah Memikirkannya Aku Sudah Pengen Oh Nanti Begini 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 Akhirnya Tidak Jadi Hanya Ada Pikiran Kedua Lagi Ataupun Ada Komentar Lagi Disini Masuk Bagian Dari Mental Lemah Juga Menyerah Menyerah Ini kan namanya Kita Tidak Percaya Juga Menyerah Terus Apapun Menyerah Belum Dimulai Udah Menyerah Ya Lemah Banget Mental Mentalnya Lemah Banget Aku Pernah Mengalamin Hal Kayak Gini Aku Pernah Ikut Pelombaan Lari Padahal Aku Dulu Lari Di sekolah Aku Lebih Dominan Olahraganya Pernah Pengen Ikutan Ada Lomba Lari Tidak Kacau Nanti Begini Nanti Begini Hah Gak Bakal Menang Juga Sih Akhirnya Apa Yang Terjadi Aku Gak Jadi Ikutan Pas Setelah Waktu Hari Hanya Berlalu Hah Kepikiran Kenapa Gak Jadi Ya Ini kan Bukti Bahwa Aku Pernah Juga Mengalamin Hal Seperti Ini Lemah Mental Kurangnya Percaya Diri Aku Sih Dan Aku Mudah Menyerah Padahal Sesuatu Hal Yang Pengen Kulakukan Pun Belum Terjadi Tapi Aku Nyerah Duluan Lemah Si Aku Dan Pernah Juga Aku Mengalamin Hal Kayak Gini Betul Merajuk Betul Merajuk Sesuatu Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Bentar Merajuk Maunya Kita Seperti Ini Loh Begini 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 Loh Kita Seolah Itu Memaksakan Aku Pernah Mengalamin Kayak Gitu Ini Aku Sendiri Betul Betul Aku Pengennya Begini Begini Caranya Harus Begini Kita Gak Bisa Memaksakan Kehendak Kita Kepada Teman Karena Sesuatu Hal Itu Beda Harusnya Itu Kita Yang Memahami Karena Disini Kita Memaksakan Kehendak Kita Kepada Teman Ini Juga Adalah Salah Satu Mental Yang Lemah Apalagi Setelah Kita Memaksakan Lalu Semuanya Gak Bisa Gak Bisa Terlaksana Dan Akhirnya Yang terjadi Kita Merajuk Kita Ngambak Betul Betul Ngambak Betul Ngambak Ngambakan Banget Aku Pernah Seperti Ini Betul Betul Ngambakan Ini adalah Proses kita Itu Lemah Mental Kita Belum Dewasa Banget Lagi Ya Dan Pernah Pernah Juga Sih Aku Namanya Kita Hidup Di Masa Masa Kita Label Label Kita Enggak Bisa Mengontrol Emosi Kita Ini Ternyata Adalah Salah Satu Bahwa Kita Punya Mental Yang Lemah Kalau Kita Enggak Bisa Untuk Menghalau Rasa Emosi Kita Ya Wajar Kadang Kadang Emosi Itu Berlebihan Begini Karena Emosi Itu Juga Ada Batas Tapi Ya kan Ada Emosi Itu Ada Batas Dan Meledak Tapi Ada Juga Kan Orang Baru Dilihat Baru Orang Berbisik Disamping Kita Langsung Emosi Langsung Marah Ya Toh Bahkan Ada Yang Orang Di depan Kita Meludah Kan Mungkin Dia Tidak Sengaja Meludah Mungkin Ada Apa Perlu Banget Untuk Dikeluarkan Dan Akhirnya Kita Langsung Emosi Marah Dan Kalau Aku Pernah Mengalami Emosi Gini Aku Tidak Bisa Untuk Menstabilkan Emosi Aku Benar Benar Marah Dan Aku Benar Benar Dulu Aku Pernah Di Apa Padahal Dia Dijek Padahal Dia Itu Cuma Bercanda Sama Aku Dia Ngejek Itu Bercanda Maksudnya Dia Tapi Aku Langsung Langsung Aku Marah Bahwa Dia Itu Cuma Untuk Membuat Kita Lebih Akrab Maksudnya Dia Tapi Aku Pikiran Aku Tungga Pikiran Aku Tunggu Beda Banget Aku Langsung Marah Emosi Aku Langsung Tinggi Dan Aku Tidak Terkendali Dan Aku Langsung Wah Akhirnya Apa Yang Terjadi Dia Takut Dan Dia Tidak Mau Lagi Untuk Berteman Dengan Aku Ya Ini Adalah Kesalahannya Sangat Patal Banget Sih Bagi Aku Yang Pernah Alami Patal Banget Dan Sungguhnya Kita Sudah Berteman Kembali Kita Pernah Curhat Kita Pernah Mengakui Kesalahan Kita Begini 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 Ya Waktu itu Aku benar-benar Marah Aku Tidak Bisa Memantul Emosi Aku Dan Aku Benar-benar Meledak Ternyata Ini adalah Salah satu Bahwa Kita Punya Fungsi Mental Itu Lemah Pada Diri Kita Dan Salah Satunya Kita Bemental Lemah Itu Salah Satunya Itu Karena Ya Kita Itu Jarang Untuk Berteman Kita Jarang Untuk Berbaur Kita Jarang Untuk Mengumpul Iya Iya Bahkan Ada Juga Kalau Yang Namanya Kita Ini Bersosmet Ada Yang Komenan-komenan Begini Belum Apa-apa Langsung Marah Orang Cuma Komentar Kita Langsung Marah Bersobit Itu Kan Kita Gak Bisa Untuk Menonton Emosi Juga Itu Karena Dia Bersosmet Adalah Bawaan Dari Dia Dan Dia Tidak Bisa Untuk Bersosialisasi Dan Ternyata Setelah Aku Mulai Beranjak Lebih Menua Lebih Menua Dan Aku Banyak Sudah Perlahan Aku Punya Banyak Teman Perlahan Aku Punya Banyak Ya Apalah Gitu Pengalaman Pengalaman Dan Akhirnya Aku Sendiri Bisa Untuk Belajar Untuk Memperkuat Mental Bahwa Aku Tidak Lemah Lagi Ada Si Kadang-kadang Kita Lemah Mental Di Saat Tentu Tapi Tidak Untuk 100% Kalau Dulu Aku Si Lemah Mental Aku 100% Banget Kalau Ingat Itu Malu Jadinya Malu Banget Semoga Sih Kalian Kalian Tidak Kepernah Untuk Mengalami Hal Seperti Aku Ini Kalau Ingat Kedepannya Itu Malu Jadinya Malu Banget Pemikiran Pemikiran Aku Kalau Kita Lemah Mental Salah Satunya Kita Kurang Bergaul Kita Kurang Memahami Perasaan Orang Dan Kita Cuma Diam Di tempat Kita Kita Tidak Mau Bergaul Kita Tidak Memahami Seandainya Kita Bergaul Kita Bisa Memahami Sifat Orang Dari Situ Kita Bisa Memberikan Sebuah Pelajaran Bagaimana Kita Kepada Orang Yang Baru Nanti Biar Kita Terlihat Bisa Kuat Mental Mental Aku Pernah Terjadi Pada Aku Tapi Hidup Memang Buduh Proses Bagaimanapun Kelemahan Mental Harus Bisa Ditanggulangi Harus Bisa Dipebaiki Untuk Menjadi Lebih Baik Lebih Kuat Tidak Boleh Untuk Menjadi Lemah Mental Selamanya Karena Orang Lemah Mental Itu Akan Menimbulkan Banyak Penyakit Geng Yaudah Geng Thank you Yaudah Thank you Dadah